Bapak Ibu di komunitas sehat Tai Chi, Medication in Motion, selamat malam. Saat ini saya bersama Pak Yusuf Sutanto, Master Tai Chi, guru senior Tai Chi di Indonesia, dan juga mengajar di komunitas sehat Tai Chi, Medication in Motion. Pak Yusuf juga seperti yang kita ketahui adalah penulis dan editor buku-buku bermutu di bidang kepemimpinan, manajemen, dan juga Pancasila. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Baik. Sehat-sehat ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah berkenaan hadir di acara bincang-bincang kita berkaitan dengan Tai Chi. Nah ini Pak Yusuf banyak sekali di komunitas sehat Tai Chi, Medication in Motion, itu kan bertanya tentang banyak hal tentang Tai Chi ini. Nah salah satunya adalah berkaitan dengan apa itu Tai Chi, dan bagaimana filosofi sejarahnya tentang Tai Chi ini. Kira-kira Pak Yusuf bagaimana bisa memberikan gambaran tentang filosofi Tai Chi ini? Saya ingin menjelaskan, berarti awal saya masuk belajar Tai Chi kan? Ya, silahkan. Seperti latar belakang, singkat, saya ini dulu setelah pulang dari belajar Jerman itu, badan kok sering anget, kalau malam mesti baik tidur sore itu, mandinya air panas. Dan lalu saya coba lari pagi, lalu berenang, tapi ya nggak baik-baik. Ya, selalu nggak jelas ini apa enak apa enggak, tapi selalu berkeringat. Lalu saya mencari guru dan ketemu seorang guru Tai Chi. Dan pada saat itu, dia memperagakan Tai Chi-nya, saya sudah langsung mengatakan saya ikut ini. Mengapa? Karena sebelum belajar Tai Chi praktis ini, saya sudah mempelajari buku-buku yang ternyata itu menjadi latar belakang daripada Tai Chi itu. Nah, buku itu adalah sebenarnya buku yang utama yang saya pelajari itu adalah buku tentang perubahan, The Book of Change. Nah, itu diterbitkan, itu muncul kira-kira lima ribu tahun lalu. Wah, rumpu kuno ya. Tahun sebelum Pasehi itu. Nah, dia mengatakan begini. Kalau you menengadah ke atas, you melihat langit. Menunduk ke bawah, you melihat bumi. Di antaranya, you melihat benda-benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, apabila segala macam. Nah, langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Ketika bumi kekeringan, langit menurunkan hujan. Langit juga enggak ada tanpa batas kan. Juga ketika kekeringan, giliran bumi mengirim wap air ke atas. Lalu berubah jadi awan. Ditilp angin, naik ke kegunungan atau dataran tinggi. Dan turun menjadi hujan. Dalam perjalanan itu, dia kena sinar matahari dan kembulan kan. Jadi, mereka itu lalu jalan kembali ke laut kan. Yang masuk ke tanah itu. Menjadi bumi. Menghidupi tanaman. Dan yang mengalir ke sungai, ke danau itu. Kalau Anda nonton Animal Planet TV itu, binatang semua mencari air. Di Afrika itu. Jadi, alahan bola balik. Yang dicari ya air aja. Benar? Ya, ya. Jadi, itu yang disebut the dance of cosmic. Nah, itu yang disebut tarian perubahan. Nah, tai chi ini, base-nya begitu. Jadi, satu sistem pemikiran filosofinya itu begitu. Karena alam itu abadi. Artinya, bisa memperbarui dirinya. Lalu, kalau ikut menari itu, Iu akan juga ikut abadi. Artinya, ya bisa memperbarui, bisa meremacakan dirinya. Nah, dari situlah saya mau mencoba sedikit tentang apa. Ini slide-nya, saya coba cari yang ini ya. Baik, baik. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Alam mengajar harmoni agung dan bi. Ya. Ini manusia. Ini manusia besar, tumbuh dari besar. Pohon-pohon, lalu tumbuh besar. Ini langit, manusia, dan bumi. Ini tiga. Oke. Yang terhubung, itu. Itu melakukan gerakan yin yang. Ya, tai. Lalu dipusatkan di tantien, di perut. Ini kotak itu. Oke. Sehingga menimbulkan chi. Ini langit, bumi bersatu. Ya, tai. Bisa? Itu menimbulkan ketahanan semesta. Oke. Jadi, delapan penjuru angin. Ya, tak? Ini kan delapan penjuru, kan? Ya, tak? Ya, betul. Nah, inilah yang membuat. Lalu tai chi ini berbeda dengan sport. Sport yang lain yang ya semacam berkeringat, dedekan. Ya, bener gak? Jantung harus begitu. Penilainya gak sesobstikit tai chi itu. Gitu? Oke. Nah, atas dasar itu, lalu saya mulai belajar. Sama itu guru. Dan dengan belajar itu, pada tahun 1986, saya mulai menulis buku. Ini penerbitnya sinar harapan nih. Oke. Yang nomor satu ini, tangan kosong. Ini pedang. Ini partner. Ini leadership. Ini buku saku seni memimpin. Bener? Oke. Ini penerbit sinar harapan. Sudah itu. Berikutnya disambung dengan kompas. Ini sudah lebih komplek lagi. Nanti dalam perjalanan serah masa ini, nanti akan saya ceritakan secara terkisil sesuai dengan keadaannya. Oke. Lalu ini ke arah yang lebih luas. Ke arah Wayang, Pancasila, Wich of Capra, dan lain-lain. Penerbitnya itu dari Misan, PPM, dan UI. Ya tak? Baik. Uday UI. Nah. Karena ini semua lalu merangkum, saya mau ceramah saya ini, atau pemaparan saya ini menjadi publik domain. Oke. Kalau saya minta izin sana sini, buku nggak jadi-jadi kan? Ya. Apa-apa-apa aja juga. Padahal kita sayangnya, memerangkum aja kan? Nah, kalau kita di dalam biji sudah ada pohon, di dalam alfa ada omega, dan sebaliknya, maka sang pencipta mahatau dan ada itu pasti ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya tak? Logikanya kan lalu masuknya ke situ. Nah, kalau begitu, ngapain saya menciptakan pemikiran baru lagi? Nah, saya hanya membuka jalan, membiarkan semua sungai bergabung, menjadi samudera peradaban masa depan. Caranya dengan as open-ended journey of dialogue of civilization. Setelah itu sila diperluas dan diperdalam menjadi publik domain itu. Milik bersama, tanpa eksklusivitas hak cipta. Siapa saja boleh menyebar luaskan, memperdalam, dan mengembangkan konten sesuai dengan moralitas masing-masing konsep utama ini. Nah, inilah. Untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan. Ada yang lain. Sekarang, kita, saya itu mencoba. Ini tidak paham kan, SDK-nya manajemen atau kuliahnya manajemen. Nah, manajemen. Ini, Peter Drucker itu mengatakan krisis itu adalah peluang kan? Benar ya? Oke. Nah, tapi karena dia tidak tahu dari mana, dia tidak tahu aja, biar dari bahasa Mandarin, tapi detailnya dia tidak tahu. Maka itu sebenarnya suatu konsep yang sekarang sedang berjalan, sampah itu bisa dibuat jadi bahan baku untuk produk yang bernilai kan? Benar? Oke. Nah, ini menariknya ini, ini krisis ini, ini bahaya. Ini semua dijabung jadi krisis kan? Ini bahaya ini satu tempat, di atas itu ada petir, itu jadi sambar petir, dan di bawah ini ada ular berbisai. Jadi untuk menambung, membuat bahaya yang ekstrim itu orang zaman dulu dengan piktografi itu memikir, berapa ini? Wah, kalau begitu gini aja dah. Dari langit itu ada bebledek, ya tentu di bawah ada ular kobra atau apa-apa, mamba atau apa-apa. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang besar, Pak. Oke. Nah, tertutup tirai, dan yang di tengah ini kuncinya, Pak. Jadi ketika you melihat bahaya, itu ada peluang. Oke. Bahaya jangan lari, ya tak? Nah, sekarang, kita sekarang menghadapi pandemi. Ya tak? Pandemi semuanya memberikan, Wah, ini kan kita bisa bilang ini saatnya krisis, kan? Bahaya, kan? Beneran? Ya, ini sebenarnya pandemi ini memberi pelajaran kepada kita. Eh, lu jangan macam-macam, lu. Ini jangan mau memiliki alam semesta, lalu ya pentang-pentang, ya semarin semua. Beneran ya? Untuk menunjukkan ya punya superioritas, kan? Nah, karena itu dengan COVID ini mau harmoni agung ini mau mengajar kepada you, kepada umat manusia itu bahan yang terkecil, satu sel. Virus ini bisa membuat kalang kabut yang besar, ya tak? Oke. Yang selalu mengklaim, Ah, gua yang besar selalu bisa take all, kan? Beneran ya? Menguasaikan, beneran ya? Seperti terbukti, dinosaurus juga bisa punah. Ya. Nah, tai chi ini bisa membuat transformasi dari ilmu dolandiri dalam arti sempit, ego, menjadi, menjaga kesehatan dan kepentingan bersama humanisme sampai kesadaran kosmis, ego, ya tak? Nah, tai chi ini paling banyak diteliti dan diberitakan di jurnal. Karena medication modern itu orang akhirnya juga gak bisa maha kuasa. Dia punya keterbatasan, kan? Ya, betul. Sehingga meskipun biayanya mahal, risetnya, rumit, dan segala, perlu bantuan dari motion dan meditation untuk meningkatkan imunitas. Yang kita sudah lihat, kan? Nah, ini kita entry-nya di sini, Pak. Kita punya kerompok itu. Lalu kita itu mempersoalkan masalah geblak ini, Pak. Artinya pandemi pikiran yang lebih bahaya. Yang gila-gilaan ini, tak? Lalu orang bertanya, apa yang kau cari sebenarnya, wahai manusia? Dia mengklaim 200 ribu tahun lalu mengatakan dia malu homo sapiens, manusia bijak, ya tak? Tapi 2.195 tahun lalu, ya tak? Itu sudah mengatakan kita homo hominilopus. Gue serigala buat dia. Gue serigala buat saya. Sehingga ini klaim homo sapiens ini hanya menggantung di langit saja. Karena 100 tahun lalu ada Perang Dunia 1-2 dengan 120 juta korban, kan? Pakai nuklir lagi, ya tak? Nah, 2020 ini pandemi. Meninggal kira-kira 4 jutaan dan tak teringgal orang yang jobless ini. Ya, yusain orang, ya? Banget, ya? Betul. Ini nyusahin, ya? Ya, ya tak. Nyusahin orang. Ganggu semua itu. Aduh, kita lihat orang susah, benar-benar dibagiin apa, sembako, apa sih. Ini nggak nyala-nyala ke soal, kan? Benar? Nah, itu artinya apa? Makhluk monosel bisa memaksa makhluk 10 triliun sel bernama manusia dengan new normal. Gila. Ya, itu kan di... Ya, seperti dikepret aja bersama barang kecil ini, kan? Benar, ya? Tapi yang lebih lepot lagi bisa memusnahkan bumi ini adalah Perang Dunia Ketiga, ya Pak. Karena mereka menggunakan Intercontinental Ballistic Missile, ya tak? Jadi, kalau dia mau nyebrang kontinen dia ngebuang sana, kan musuhnya sudah ngamatin terus detik demi detik kapan dia punya diluncurkan, kan? Kalau bisa, dengan jauh-jauh meledaknya di dia punya tempat sendiri, kan? Negaranya, kan? Kalau sampai melintasi karena kecepatannya itu 8,5 km per detik, itu dia bisa jatuh di negara lain yang tidak ikut perang. Benar? Ya, kan? Kalau jatuh ke laut itu semua karena nuklirnya itu besar sekali, itu kutub selatan, utara, dan Himalaya akan hancur semua, tuh. Melelai semua, kan? Jadi, pemusnahan terjadi besar-besaran, itu. Iya, iya. Kan? Itu perlu kesadaran para pimpinan. Ya, kan? Itu kita punya kegiatan ini mempunyai dasar yang kuat, Pak. Ya, itu? Karena kita mau menciptakan apa ada satu spot yang bisa mencegah itu dari dalam. Ya, tak? Karena kita nggak punya kuasa apa-apa, kan, Pak? Benar, kan? Kita hanya power of mine aja, kan? Nah, yang menurut saya ini penanggung jawab ini dengan segala macam rekayasa itu harus mengamati hidup moment demi moment. Tapi bukan untuk hari ini lebih baik dari besok, dari kemarin besok lebih baik dari hari ini. Tapi kapan mereka memasang dia punya apa memencet dia punya tombol bom, kan? Benar? Ya, tak? Jadi, yang jaga itu yang terlibat dari semua jaring informasi dan pelaksanaan memencet bom itu mana bisa main karaoke, main badminton, saya sebentar mau ke WC atau air kecil. Nggak bisa, Pak. Itu terlalu akhirnya hidup dunia ini dipimpin oleh lapisan elit yang hidup dalam stres yang lebih, sudah lebih stres serasa di neraka. Mungkin lebih, lebih. Ya, tidak bisa apa-apa, Pak. anti-shiftnya juga mesti dipakai terimbang terima yang benar. Sebetulnya jetik. Lima menit aja sudah lima menit kali 60 detik 300 kali 8 udah setengah pulau Jawa bisa udah lewat. Terjadilah yang disebut Honocoroko. Nah, ini kita untuk ada Honocoroko. Karifan lokal yang menurut saya perlu didengungkan. Yaitu itu akan menjadi mogo botongo. Honocoroko dotosomolo dopodo joyono mogo botongo. Jadi semua akan jadi bangke. Ya. Oke. Kita kuat di sini ya. Nah, ini mulai saya mengatakan yang tadi tiga tanpa ego ini kan Pak. Ya tak? Oke. Ya tak? Hidup itu memang egoles ego itu alam semesta yang begitu dahsyatnya itu melayani semua makhluk itu. Bukan memiliki. Ya tak? Bukan minta diturutin punya perintah sana sini. Enggak. Aduh kamu ini ya tak? ya tak? Nah, saya layanin semua. Ya tak? Nah, ini. Manusia ini yang malang ini rutenya itu dari kecil sampai lulus universitas atau lalu menjadi tua ya begini. Jadi manusia yang malang kan? Ya tak? Ya, ya. Nah, ini sampai pada akhirnya ya prosesnya. Pada akhirnya begini. Nah, bahkan kejadian ini pun ada satu orang pangeran Siddhartha Gautama yang malahan menolak untuk meneruskan takhta. Dia pergi ke hutan bertapa mencari pencerahan supaya ini bisa dihilangkan kan? Menjadi tua sakit dan mati kan? Nah, sekarang bagaimana Taiji memotong siklus penderitaan itu? Ya tak? Jadi ini dari di Slim dari Tiongkok itu Taiji kan? Ya tak? Dari India kan? Begitu. Ya tak? Siddhartha Gautama Tiongkok ini punya cara namanya Taiji ini. Nah, dia mengatakan lembut dan lentur sahabat hidup. Kaku dan keras adalah sahabat kematian. Karena semua makhluk yang nanti ini bisa digedikan isinya nanti akan mengatakan bahwa semua makhluk itu pada saat dilahirkan lembut dan lentur setelah mati kering dan ketas ya tak? Setelah tua ya tak? Lalu setelah mati ya kaku dan keras ya tak? Nah, lembut dan lentur sahabat kehidupan yang kaku dan keras sahabat kematian kan? Beneran? Ya, betul. Untuk melatih itu you mesti melatih gerakan yang begini ini. Naik, turun. Ya tak? Napas keluar, napas masuk. Ya tak? Terus maju mundur, berputar ke kiri, berputar ke kanan. Ya tak? Ya tak? Beneran? Nanti ini. Nah ini yang disebut jurus empat awil melawan seribu kati ini. Nah ini yang dipakai untuk membangun negara dan juga membangun kesehatan itu. Pada waktu Deng Xiaoping itu mengambil alih dari pendulunya, dia mengatakan ini gimana gerakan rakyat yang sudah disuruh apa, kerja model milik apa, negara, semua negara, kerja untuk negara apa segala yang serahkan kepada koperasi apa sih, manusia gerak dia hanya membuat Xiair nih, langit tinggi dan sibuk istana jauh. Yang deket dan terjangkau adalah tanah di depan rumah. Tanami dengan baik dan jual ke tempat yang memerlukan. Hasilnya kau miliki sendiri, nanti saya buat ke jalan untuk ke pasaran. Jadi, dengan Xiair itu saja orang ini dekatan biasanya kan apalagi pemerintah sebelumnya kan seolah-olah apakah pusat, pemerintah pusat kan. Boleh ya? Padahal Xia belum turun-turun. Wah, belum turun. Mengolongin perubahan yang luar biasa. Luar biasa itu dengan cara yang simple. Nah, dalam kesehatan dia juga sama. Wangti itu ahli TCM tradisional Chinese medicine itu sudah lama meninggal dan rumahnya jauh. demikian juga Hippocrates Medis Barat. Yang dekat dan terjangkau adalah dapur tempat kamu menyiapkan masalahan dan pelaturan tempat kamu berolahraga. Itu yang bisa dilengkapkan ya. Itu yang bisa. Dan berapa luas. Itu gak usah timeness, gak usah badminton, gak usah pingpong. Satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan. Ini kan tiap hari kita kerjakan kan Pak. Benar? Ya, ya. Sekarang, ini waktu dilahirkan, lembut dan lemah. Setelah apa, tua, kering dan kertas yang masih tumbuh, lunak dan lentur setelah mati, keras dan kaku. Yang lembut dan supel, sahabat kebahagiaan, eh, kehidupan. yang kaku dan keras, sahabat kebahagiaan. Nah, inilah syair yang ada di buku Tao Te Ching itu. Buatannya. oke. Iya, tau. 1650 tahun sebelum masa hidupnya lah. Ya, kira-kira. Itu jadi, ini, dia begitu. Dia begini. Lalu setelah tua kan begini nih. Iya, tau. Sebelah kanan kan. Nah, ini menjadi kaya di usia kepala lima. apa buktinya. Ada perak di rambutnya, ada emas di jijiknya, ada gas di kulitnya, ada kristal di ginjalnya, ada minyak di darahnya, ada gula di air seninya, ada kapur di pembuluh darahnya, ada pasir di empat dunia. Bahkan jantungnya pun pakai cincin. ini sebenarnya satir yang membebani itu. Meski begitu, umumnya mereka tidak sombong sebagaimana tercermin dari calah-calahnya yang menunduk. Ini, yang di oleh si Tartang, yang penderitaan, ini dibuat satir. semua orang orang Tiongkok ini. Benar ya? Nah, tadi yang saya ceritakan. Ini sudah saya ceritakan kan? Semua itu tumbuh karena langit dan bumi ini berinteraksi. Dan letaknya ada di Tantien ini, Pak. Makanya tadi pagi kan kita sudah menjelaskan Taichi sambil duduk kan? Tidak beda jauh sama Taichi sama berdiri. karena yang diisi Tantien ya kan? Benar? Iya, iya, iya. Bukan pakai seperti loncat-loncat atau lari. Benar? Angkat-angkat besi tidak, itu yang lain. Itu yang diisi tempatnya beda. Nah, ini benar-benar gini ya ta. Nah, sekarang what is the next? The next student ya. Ini karena orang ICM itu Transient Science itu melihat gotong royong apa alam semesta ini bukan seperti gotong royong tetangga kita mau bangun rumah kita bikin bikin sumbang nyangkul bikin pager atau apa ngangkut tidak, ini adalah hubungan yang saling membatasi sama saling menghidupi seperti kayu di kalahkan oleh di kalahkan oleh logam logam di kalahkan oleh api api di kalahkan oleh air air di kalahkan oleh tanah tanah di kalahkan oleh kayu ya ta tapi sebaliknya hubungan menghidupi kayu kalau dibakar menghasilkan debu debu lalu menjadi tanah di dalam tanah melahirkan metal ya ta metal itu datang angin apa air mengembun disitu membuat dia itu menjadi rusakan ya ta ya nah lalu air itu di di oleh apa oleh air menghasilkan kayu ya ta dia melahirkan yang satu membatasi gitu karena itu kalau yusake cantong kalau menurut pedisparat itu yusake cantongnya menurut timur bukan itu ada hubungan yang ini yang diperiksa harus lebih dalam lagi ya inilah inilah taiji domennya sudah masuk kesini gimana napasnya napasnya itu adalah napas diafragma ini kalau kita lihat ini begitu napas masuk dia mendekat diafragma sehingga belinya perutnya keluar bener oke nah ketika masuk terus ya ini keluar dia keluar ya dia kesini ini belinya masuk kesini ya tak ini yang kita latih tadi pagi kan ya 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 betul sekarang nah bagaimana napas Pak Pak Yusuf begitu masuk itu kan perut mengembang karena diisi ya itu tewat hidung tapi begitu keluar lebih efektif melalui mulut atau bagaimana tuh pada saat mengembuskan napas keluar atau mengosongkan perut nah kalau ada orang berdiskusi ini bingung tapi kalau melaksanakan ini pakai mulut gak bisa setek kalau mengisi tentu hidung paling efektif kalau mau keluar juga mulut itu lebih caranya lebih pendek daripada hidung kan sudah keburu keluar kebikinan dari mulut jadi yang sampai keluar di di mana di hidung itu sisa-sisanya aja dari mulut keluar dari hidung sisa-sisanya karena digambar itu kan masuk melalui hidung udara masuk tapi udara keluar itu melalui mulut tapi sisanya dikeluarkan lewat hidung jumlahnya hanya kecil karena sudah banyak di mulut jadi banyak yang orang menjelaskan ini penting karena orang bingung kalau guru yang gak ngerti jelaskan pokoknya nirui ikutin aja nanti kan kita muridnya dimana ikutin ikutin alesannya kan setelah waynya jelaskan lalu haunya sudah smooth aja kan ya maksudnya bagaimana bejam melatih itu tubuh bapak ini harus menjadi seperti pohon yang liu ini veloutry ini seperti lem lem apa lem puruk itu jatuh aja daunnya gak ada gak ada kepenangan tapi akarnya kuat dan digerakkan oleh nafas oleh rasa jadi bukan oleh otot ini kan kayak orang nyangkol ini orang maco kalau ini orang main taiji ini gabungan antara lurus mulut suara sama hati lurus mengikuti suara hati karena itu taiji bukan seperti apa sangat besi lari-lari kenceng-kengan bukan ini perlu dijelaskan next kalau itu terjadi nafasnya masuk ke sini lalu dari sini melalui 12 meridian itu menyebar ke seluruh tubuh jadi si semesta masuk menjadi si kita dan lalu menyebar ke seluruh penduru organ kita nah ini tadi kalau kita nafasnya itu seperti itu apa diumpamakan seperti duduk tadi itu ini dari tungging melalui tulang punggung naik ke ubun-ubun sini terus turun lagi terus begitu ya ini tantiannya nih ya jadi ini mengalir segini ya lalu ini jadi udara atau energi yang masuk itu ke dalam tubuh itu adalah energi semesta ya yang saya kira semua orang miliaran orang menghidup udara atau energi yang sama gitu ya jadi pilotopinya mungkin di situ ya bahwa manusia itu terhubung satu sama lain karena menghidup udara yang sama yang ada di semesta ini karena udara bisa kemana-mana begitu ada di mana-mana oke ini yang menarik lagi kosa kata Indonesia ini gak tau gimana ceritanya nusantara ini budayanya sangat tinggi karena satu udara itu saudara jadi udara kalau latihan sama-sama taiji udara yang ada di paru-paru itu kan nanti keluar masuk ke paru-paru teman kanan kiri depan belakang saya sudah kita pakai dan keluarkan bisa jadi input buat yang lain masuk ke dalam paru-paru mereka gantian giliran ketika udara itu kena pohon dari pohon ada tanah dari apa segala macam jadi tanah bisa kesedot juga lalu pohon itu ada sedurung ada matahari ada apa jadi we are just a part of the mighty whole nah ini yang luar biasa dalam filosofi taiji ini begini pak satu udara kesaling bergantungan maksudnya itu juga jejari interkonektivitas satu sama lain kita tidak bisa terpisahkan satu sama lain oke oke ya jadi ini sudah 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 mulai masuk nih bapak kalau sudah masuk ke sini sudah tahu taiji apa nah hidup ini tidak kekal yang pasti semua berubah bunga-bunga layu dengan cepat tapi mereka tidak pernah berhenti air sungai terus menerus mengalir namun sungai nampak tidak pernah berhenti makna hidup baru disadari dalam proses kehidupan perubahan adalah kebenaran abadi ya kalau kamu gak ngerti kesadaran ini susah seneng susah seneng akhirnya ayun ayun sama ekstrim seneng susah tapi kalau ini dia mengalir menikmati itu adalah realitas itu realitas setiap saat kesadaran bahwa itu akan ditemui yang harus kita miliki dikatakan sama penyair itu soon in the first meeting segera setelah pertemuan yang pertama akan terjadi perpisahan di kemudian hari oke ketika pacaran love at the first side kalau ikat sumpah mau hidup semati ya tapi nanti satu hari akan ada pisah gak pernah ada kebenaran abadi perkemuan abadi kan disini nanti ketika mempelajari taiji lebih ke arah bulu dia akan tahu ini semua sekarang yaudah untuk hadapin ini covid aja nah ini mengalir seperti air iya baik baik pak yusuf nah ini itu mengalir seperti air sambung menyambung tanpa putus satu berger yang lain berger satu din yang lain din akhir dari satu gerahan merupakan awal dari gerahan berikutnya ketika didarik bumi nafas masuk melalui hidung meski gerahannya sudah berhenti nafas terus berlanjut sampai ke perut demi ketika ditarik langit nafas keluar melalui mulut meski gerahannya sudah berhenti nafas berlanjut sampai ke langit akibatnya gerahan taiji menjadi perlahan bukan gerahan yang dibuat perlahan ini saya yang mencatat karena saya kasih huruf merah font merah karena salah satu sport medisin anggota kita mengajakkan saya cek-cek kok aneh ini sport di luar paradigm kita sport yang dikenal di dalam fakultas kesehatan olahraga karena ketika latihan itu detak jantungnya hampir sama pada akhir awal gerahan begitu tidak ada perubahannya relaksif jalan air nanti akan mempunyai mentalitet mengalah tapi tidak pernah kalah mematikan api dan membersihkan lumpur kalau merasa akan dikalahkan meloloskan diri menjadi uap kembali mengembun merahpuhkan besi hancur menjadi apu bila bertemu batu karang akan berbelok untuk meneruskan perjalanannya membuat cenuh udara sehingga angin tidak bisa bertiup memberi jalan pada hambatan dengan kerendahan karena sadar tak ada kekuatan apapun yang dapat mencegah perjalanannya menuju selalu self-confidence luar biasa dia bisa menang tanpa mengalah tak pernah menyerang namun selalu menang pada akhir perjuangannya jadi itulah kira-kira yang sedang kita jadi ini satu filosofi kehidupan yang holistik ya iya benar jadi ini bukan hanya perspektif katakanlah kesehatan ya tapi beyond kesehatan ya itu ada kesadaran pemahaman gitu ya tentang keberadaan kita yang saling terhubung satu sama lain dan konsep udara juga menarik gitu ya dari yang sama jadi kita tuh ikat sebenarnya ya satu sama lain gitu ya tidak terpisahkan kenapa yang kita kirup barangkali juga pernah dikirup oleh yang lain dan itu udara tidak ada batasan jadi menarik ini Pak Yusuf dari segi filosofi namun Pak ini ada pertanyaan berikutnya karena pilihan pilihan buat kita ini terutama dari perspektif olahraga untuk membangun kesehatan itu kan olahraga yang mirip atau sejenis yang juga berasal dari Tiongkok itu ada beberapa ya banyak bahkan tersebut saja upamanya tentang Cikung atau apa Jenci dan lain-lain Pak Yusuf bagaimana melihat perbedaan ya antara Tai Chi dengan Cikung Jenci dan kenapa kenapa kemudian kita memutuskan Pak Yusuf memutuskan untuk lebih memilih Tai Chi dibanding dengan Cikung atau Jenci bagaimana itu Pak jadi begini saya ini kan lebih banyak membacanya masuknya dari entry point kan satu filsafat lama puno karena saya menganggap bahwa kalau Tuhan itu maha tahu dan ada maka dia ada di masa sekarang masa depan dan masa lalu benar karena itu saya mengambil pilihan start dari masa lalu karena itu saya mencapai kepada kesadaran ini tapi buat orang-orang yang pragmatis ada yang belajar untuk bela diri langsung masuk ke situ saja ada orang yang pegel-pegelinu atau apa ini dipakai untuk seperti montir yang membuat mobil itu supaya jangan mogok tapi buat ansiawongnya enggak sedalam yang dari pokoknya sudah mencapai ranting ini kan mereka sudah sampai ranting-ranting tapi kalau ranting itu dikerjakan dengan bagus hasilnya juga enggak enggak jelek untuk aspek tertentu kan misalnya mengobati sakit atau apa benar tapi orang itu enggak akan pernah berpikir sampai di sini kan ini kekuatannya ini ya tentu karena itu ya harusnya ini ada tingkatannya ada S1 S2 S3 kan benar ya gitu karena itu harus diajarkan secara kuas mendalam baik-baik Pak Yusuf berkaitan sama ini kan saya lihat Pak Yusuf itu memandukan kearifan lokal salah satunya bentuk seni budaya ya di dalam tai chi bagaimana Pak Yusuf punya gagasan itu dan apa alasannya itu mengenam mengemas latihan tai chi digabungkan dilakukan adaptasi dengan musik-musik tradisional yang ada di Indonesia kenapa ada pemikiran seperti itu Pak ya begini Pak jadi kita kan ya oke saya adalah orang etnis dari Tiongkok kebetulan tapi saya keluarga saya bukan dari seluruh keluarga bicara bahasa Mandarin jadi saya itu orang Indonesia dan saya melihat bahwa kalau yang mau dicampai ketenangan kekalaman itu mengalir kita punya kesana lagu-lagu itu juga luar biasa banyak ya kan dari Nusantara ini kan ya betul jadi kalau begitu kita harus pakai itu semua karena nilainya tidak kalah juga pada itu semua kan benar ya oke ya uyon-uyon suling Sunda atau suling padang atau apa nanti kita kali lagi terus ini ya itu semua ya di kompilis kita soalnya familiar tuh dengan musik-musik nasional ya nasional ya dan juga ini Pak karena saya bekerja dengan para ahli-ahli berbagai bidang terutama neuroscientist dia mengadakan kalau kamu mau apa menghindarkan Alzheimer atau membuat semak jangan buru-buru cepat dateng ya itu tidak delay terus itu mesti kembangkan dia punya memori gitu bagian otak memori gitu dan memori itu bisa yang sifatnya pengalaman pada waktu kecil pada waktu pacaran whatever atau dengan musik-musik yang tiap hari kita dengerkan benar di radio dimana dan karena itu kita itu sebenarnya dulu ada konsep muzat efek kenapa degung efek suling efek benar ini hanya soal memapresiasi aja kalau dijelaskan ini ibu hidup sampai kepada aha maka dia akan lalu melihat bahwa ini yang sebenarnya substansinya minuman apococola fanta itu H2O benar oke ini menarik 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 berikutnya Pak Yusuf saya mendengar itu tentang kesalahan atau kecelakaan penyebutan nama taiji asal usul taiji bagaimana Pak Yusuf menjelaskan karena bukan taiji sebelumnya kan namanya itu bisa dijelaskan Pak ini kalau saya baca di bukunya itu yang dari Harvard ini kata-kata ini dia juga nyebut ini sudah salah kaplah mau diganti ya sudah lah sebut aja taiji aja sebenarnya J asalnya taijin itu ya taiji J-I taiji ya oke gitu kira Pak satu lagi saya mau mengajakan Indonesia ini mempunyai satu keunikan apa saja yang datang di kita ini kita bisa elaborate menjadi dengan nilai yang lebih tinggi bukan di downgrade itu pengalaman kita di Mahabharata sama Ramayana kan Pak Miki itu dirobah jadi senderatari Prambanan itu luar biasa kan cerita-ceritanya ada Semar Bangun Kayangan Petro Dadiratu Sembua Drolarung Katut Kocok Gandrum Sumantri Sukrosono Ya Itu gak ada di India Tapi ketika orang India datang ke sini emadah Wah gila ini bikin begini Wah lebih bagus Wah terus kena Saya udah gak akan menuntut menjadi fundamentalist harus ikut doktrin yang awal Enggak ini kembang nah kedua kali saya kaget ketika Binopati Jala mengorganisir satu angklung di Washington dengan lagunya Michael Jackson We Are The World Wah itu dengan begini begini aja 5.000 orang di apa menjadi gairah yulia itu di youtube waduh biasa ini jadi kenapa Taichi tidak bisa kita juga ubah begitu kan benar dengan lagu dan lain-lain kita kembangkan dan juga sekarang saya ada inginan begini Pak karena medication emotion ini menjadi penting makanya semua bela diri bela diri dimana seluruh dunia itu harus di upgrade untuk bisa berperang melawan penyakit degeneratif dan virus bakteri karena obat sudah tidak cukup lagi ini obat sacing ribut benar mencari vaksin baru nusantara ribut lagi benar ya memang ya padanya yang harus ditolongan orang yang sudah megap-megap kan ini sakit benar dokternya berang dulu berkelahi dulu ya satu berdasarkan disiplin ilmu satu berdasarkan pemenang lembaga ya badan saya yang berpemenang ya silahkan kita jadi begitu kita ya oke ini menarik Pak Yusuf kembali ke taiji secara lebih spesifik apa yang Pak Yusuf sarankan terutama ke komunitas sehat taiji medication in motion untuk bisa lebih efektif di dalam melakukan taiji untuk mencapai tujuan kesehatan secara bersama-sama sebenarnya sampelnya sih begini Pak ketika Yusuf manfaatnya sikat gigi dan rasanya yang gak enak kalau gak sikat gigi itu sudah jalan dengan sendirinya dan ini sudah tumbuh di dalam komunitas kita bahwa gak enak kalau pagi itu lebih baik ya bangun lah sudah jam dari klesetan ini sudah jadi kebutuhan ya ini sudah bagus kita gak usah kasih ming-ming macam-macam tapi dia akan grow ya betul di langit dan di taiji kesehatan atau kedokteran memang manusia ini diciptakan untuk bergerak ya jadi melakukan sesuatu melakukan gerakan jalan itu sesuatu yang esensial yang harus dilakukan nah hanya bagaimana gerakan-gerakan itu bisa tertata dan lebih tersematis gitu ya dan saya kira di taiji itu gerakan dan integrasi ya antara rasa raga terus kemudian penghimutan energi relaksasi konsentrasi seperti terkumpul di situ ya polistik nah Pak Yusuf saya lihat ini juga di dalam berbagai komunitas taiji itu penggiatnya umumnya adalah orang-orang tua apakah Pak Yusuf melihat bahwa memang ini lebih cocok untuk orang tua dan bagaimana potensi anak-anak remaja gitu yang mereka kan cenderung tidak biasa dengan gerakan-gerakan yang relaks yang lambat yang pelan maunya cepat maunya instan gitu ya tapi kita yang di usia lima puluhan tahun ke atas kan sudah mulai itu kesadaran gitu ya untuk lebih lembut sudah lebih pelan gitu ya apalagi itu juga tuntutan secara fisik juga ada bagaimana Pak Yusuf saya mencoba dengan cucu saya kalau anak saya secara jalan cucu saya itu kan kalau pikirnya kan melalui internet apa kan diculuk kekerasan aja kan melalui kartun-kartun itu gebuk aja gebuk nah saya coba kasih ini tangan saya jangan tangan dia saya pegang begini terus dia mau mau kuat jangan begitu kamu beginikan dulu Pak lu begini ya lupas jadi ada satu teknik yang tidak usah apa seribu kati atau seratus kilo di kalahkan dengan 200 kilo benar ya kalau itu bukan ilmu kalau bisa seratus kilo di kalahkan dengan satu on saya ngajar begitu nah lalu mereka ngerti jadi karena itu pendidikan penting karena itu menurut saya ada baiknya kita kalau begini masalahnya ilmunya seharusnya itu ditangani oleh suatu lembaga dalam tingkat semacam universiti atau pedefuan yang yang mengajar ini tapi bukan dalam mistik tapi benar-benar ilmu pengetahuan bahwa kalembutan itu bisa mengarahkan kekerasan ya 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 betul si virus ini bukan kesadaran secara teknis ini sebenarnya terbuka untuk semua orang dan bagus untuk semua orang tidak melihat usia gitu Pak Yusuf ternyata Pak Yusuf ini sudah satu jam pembicaraan kita tidak terasa jadi sebelum kita akhiri Pak Yusuf ada sesuatu yang ingin sampaikan untuk komunitas sehat tai chi medication in motion ini saya sudah menyiapkan berapa ini slide ini dan itu bisa nanti bisa serial sampai kepada seni memimpin karena alam ini ternyata mempunyai seni memimpin nah nanti ini ini akan saya ini saya kaitkan di dalam hubungan apa teori perubahan ini posisinya ada di mana ini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya jadi buku yang usianya 5.000 tahun itu namanya alam semesta itu bergerak menurut yang bertentangan ini heaven ini earth kan ini lake danau ini mountain ini ini wind ini thunder ini fire ini water jadi mereka itu mengikuti gerakan ini bukan dipisah sak hitam putih tapi di dalam hitam ada putihnya di dalam putih ada hitamnya kalau ini dikembangkan menjadi di atas itu bentuknya begini di bawah begini maka ini membuat 64 heksagram inilah titik inilah titik-titik yang akan dilewati oleh seorang semua makhluk hidup di dalam selama setahun itu nah setelah karena itu ada syair yang menjadi inti taiji ini apa titik balik itu kembalinya musim semi itu sebenarnya taiji artinya yin di atas yang muda di bawah yang muda di bawah yin di atas ini yin ini yang muda nah musim semi setelah matang di musim panas lapuk di musim gugut dan seolah berhenti tunggu di musim dingin tiba-tiba musim semi datang kembali cahaya cemerlang yang selama ini ditekan muncul kembali ada gerahan spontan perlahan dan tidak menggunakan kekerasan karena sesuai dengan keadaan tidak menimbulkan cedera yang lama ditinggalkan yang baru diperkenalkan nah inilah saya mencintai taiji itu memahami taiji dari sudut ini bukan sebagai ilmu pilih diri jadley atau jadley bukan bukan masanya lagi bukan masanya lagi dan kalau lihat ini barat memang kenalnya hanya begini menurut manusia itu kayak mesin kan benar karena itu kalau orang-orang ini ini tak di arah ini organ kalau orang lagi ya kenalnya kayak begini stretching begini ya jadi ini saya rasa kalau ini dengan masuk di youtube lalu bisa diakses oleh semua anggota kita dan masyarakat saya yakin kita bisa mengembangkan taiji ini dengan lebih konseptual nah itu tujuan diskusi kita saat ini Pak Yusuf memberikan informasi seluas mungkin bukan hanya di komunitas sehat taiji medication in motion tapi juga masyarakat luas karena saya kira kita harus melakukan berbagai upaya untuk berkontribusi kepada masyarakat dari konseptif terutama yang kita tekuni adalah kesehatan melalui taiji ini saya kira begitu Pak Yusuf terima kasih atas sharing pencerahannya malam ini menurut Pak Yusuf sehat-sehat untuk terus melatih kita mengajari kita di komunitas sehat taiji medication in motion terima kasih sekali lagi Pak Yusuf sampai ketemu di lain kesempatan salam sehat ada lagi paham yang saya mau encourage orang itu bahwa ilmu ini pengalaman saya kalau kamu tidak berikan kamu akan habis saudara seperburuan saya yang tidak mengamalkan ilmu ini membagi ilmu ini kepada orang lain setelah saya ketemu sudah semakin hilang ilmunya karena ilmunya hilang juga kehidupan beri filosofi berbagi dan ini terjadi pada taiji kalau kamu kasih orang orang uang 100 ribu dari uang di bank 1 juta kamu lihat besok tinggal 900 ribu benar kalau kamu kasih taiji pulang kok kemampuan taiji saya menjadi 1,5 juta nah ini taiji betul ada filosofi di situ filosofi memberi dan itu akan memperkaya bukan hanya orang yang diberi tapi juga ada orang balik ke yang diberi betul Pak Yusuf saya kira jadi bisa saling memperkaya dengan cara seperti itu tidak menyembunyikan atau tidak hanya menguasai sendiri tapi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami dan mengetahui dan menerima tentu saja yang kira-kira juga bisa diwariskan dan dikontribusikan terima kasih Pak Yusuf oke bagus terima kasih salam sehat sampai ketemu lagi selamat ya sampai ketemu yuk oke mari mari